Pendidikan, seseorang pendidikan di Amerika Serikat mengelepankan belajar secara kreatif dan mandiri bagi para mahasiswanya. Kondisi ini memicu para mahasiswa untuk terus berprestasi di tengah persaingan ketat mahasiswa yang berasal dari seluruh penjuru dunia. Berikut laporannya. Petang itu para mahasiswa pasca sarjana Harvard Law School sedang mengikuti kuria seminar sejarah hukum Amerika yang diberikan oleh Profesor Dan Collette. Kegiatan belajar mengajar terlihat sangat rileks. Seakan tidak ada jarak antara sang profesor dan mahasiswa dalam mendiskusikan beberapa kasus hukum. Kampus ini didesain untuk melatih seseorang menjadi pengacara profesional. Hukum sudah dipelajari sejak lama di sejumlah universitas di Eropa seperti belajar tentang kemanusiaan atau sejarah. Jadi ide utamanya adalah melatih orang mengimplementasikan ilmu hukum sebagai pengacara seperti yang Anda temukan di sini. Banyak menghafal ya kalau di Indonesia ya. Kalau di sini kita lebih dilatih untuk berpikir secara kritis gitu. Kemudian dilatih untuk menulis, dipaksa untuk berbicara dan memberikan pendapat kita. Dan sebagai orang Indonesia memang itu sesuatu yang jarang kita temui ya dalam sistem pendidikan Indonesia. Jadi saya belajar banyak sekali dengan sistem pendidikan Indonesia. Menuntut ilmu di Harvard Law School tentu menjadi idaman semua mahasiswa maupun praktisi hukum. Setiap tahun tercatat sekitar 1.900 mahasiswa serata satu pasca sarjana dan program doktoral. Tak heran bila persaingan untuk bisa diterima di kampus ini sangat ketat. Saya memiliki keberanian untuk mencoba, untuk mencoba untuk mengajukan aplikasi. Karena saya tidak ada bedanya dengan teman-teman di Indonesia lainnya. Karena saya juga seumur hidup saya, pendidikan saya juga di Indonesia. Dan apa yang saya lakukan saya cuma berani mencoba aja gitu. Berani untuk keluar dari zona kenyamanan. Profesi di bidang hukum masih menjanjikan dan berprospek cerah. Ini up to the same kira kesempatan dalam profesi hukum atau pengecara sangat banyak, tidak terbatas. Dengan bekal nilai akademik yang baik, Biasiswa juga bisa didapatkan dari kampus tempat Presiden Obama berkuliah ini. 70% dari mahasiswa kami di sini, dari semua tingkatan, mendapat bantuan dalam biaya kuliah. Kesempatan juga terbuka bagi mahasiswa internasional, Yang datang dari sekitar 80 negara, untuk mendapatkan bantuan itu. Kampus yang berdiri tahun 1636 ini memang sangat termasyur. Bukan hanya calon atau keluarga, Siswa yang berasal dari seluruh negara bagian di Amerika, Dan 70 negara di dunia yang datang. Para wisatawan juga terus berdatangan ke sini. Saudara kampus Universitas Harvard memang memiliki banyak daya tarik bagi para wisatawan. Ribuan wisatawan datang berunjung ke kampus ini, Untuk melihat kegiatan mahasiswa, Dan tentu yang tidak ketinggalan adalah menentuh kaki dari patung John Harvard. Karena artinya, bisa mendapatkan keberuntungan. Dari Massachusetts, Amerika Serikat, Dari Kerepuneni dan Winindias melaporkan.